Koalisi Masyarakat Sipil bersama pegawai KPK menggelar prosesi pemakaman di KPK depan lobi gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa Malam. Aksi tersebut sebagai simbol matinya KPK akibat disahkannya revisi Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK oleh DPR RI. Koalisi Masyarakat Anti Korupsi dan Ratusan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tergabung dalam wadah pegawai menggelar aksi dengan tema pemakaman lembaga anti rasuah di gedung KPK Jakarta Selatan Selasa lalu. Para peserta aksi mengawali aksinya dari dalam lobi KPK dan keluar gedung KPK membawa bendera kuning dan membawa poster yang bertuliskan KPK sudah mati. Para peserta aksi juga membawa kuburan lengkap dengan nisan dengan nama KPK dan menaburi dengan bunga untuk menggambarkan matinya KPK. Suasana bertambah pilu setelah puluhan para peserta aksi menabur bunga diiringi musik dan lagu darah juang. Sebagai simbol matinya KPK, lambang KPK ditemok sisi kanan gedung KPK disorat menggunakan puluhan lampu laser dan bunyi sirene. Koordinator aksi dari Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mengatakan kegiatan ini merupakan simbolisasi matinya KPK dengan cara pemakaman KPK dan doa bersama. Menurutnya KPK sudah dibunuh oleh Presiden dan DPR, diantaranya melalui revisi undang-undang KPK dan memasukkan pimpinan yang bermasalah uang yang memiliki rekam jejak yang salah. Masyarakat Sipil menyelenggarakan acara simbolisasi pemakaman KPK mulai dari pembacaan singkat kenapa kami melakukan ini, kemudian ada doa, juga ada penguburan KPK, dan ada ratusan orang tadi yang hadir. Kenapa kami melakukan ini? Karena kami mau mengatakan KPK sudah dibunuh, dimatikan oleh Presiden dan juga oleh DPR melalui dua hal. Satu, memasukkan pimpinan KPK yang bermasalah, yang justru memiliki rekam jejak, tidak memberantas korupsi, tapi melemahkan pemberantasan korupsi. Dan yang kedua, dengan revisi undang-undang KPK, yang sebetulnya justru melucuti fungsi-fungsi penyidikan KPK. Aksi yang berlangsung hampir dua jam ini mendapat pengawalan dari kepolisian. Namun di ujung acara ada sedikit kesalahpahaman dengan aparat kepolisian yang berusaha membuarkan acara. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta.